Pagi yang cerah saya jalan pagi dan ketemu satu rumah keren di dekat rumah saya lingkungannya enak banget saya tahu karena rumah saya juga di sekitar sini sekitar lima menit lah jalan kaki jadi cukup mengenal daerahnya nah ini rumah mau disewakin atau dikontrakin saya pikir-pikir nggak sayang ya ini rumahnya lihat gerbangnya udah pakai gerbang otomatis jadi praktis banget rumah ini punya taman depan dan karpot yang bisa muat dua mobil jadi nggak gersang ya kerasanya waktu masuk rumah ini nah modelnya tropical modern minimalis jadi unsur-unsur kayu di kusen-kusen dan jendelanya masih kerasa ya yuk kita masuk ke dalam rumahnya Wow kerasa besar ini rumah nah ini di depan ada satu kamar ini kamar ini mungkin bisa difungsikan jadi kamar tamu atau home office luas ya kamarnya ada kamar mandi di dalamnya juga jadi cocok untuk keluarga yang punya orang tua yang mungkin sulit naik tangga bisa pakai kamar ini nah lantai kamarnya juga udah dilapisin parker begitu keluar kamar ini kita disambut sama ruang tamu utamanya dan di belakangnya ada area pantry dan kitchen serta dining roomnya sudah tersekat sekat areanya dengan rapi interiornya juga apik enak banget enak banget nih kalau sewa rumah ini tinggal langsung menikmati aja nah kita naik ke lantai dua kita lihat kamar-kamarnya nah di lantai duanya ada satu ruang nonton bersama ada tiga kamar disini jadi rumah ini tuh punya empat kamar dua kamar pembantu tiga kamar mandi dua WC luas tananya 225 meter persegi lebar bangunannya 260 meter tersebut yuk kita lihat kamar masternya Wow ini kamar masternya nih di dalamnya udah ada ada walk-in closet dan ada kamar mandi di dalam juga nah itu pintu apa ya Nah mungkin ini pintu ke balkon bener pintu ke balkon nah bisa lihat ke arah luar nih ya kamar keduanya persis di sebelah kamar masternya ada dua ranjang jadi bisa buat dua orang atau dua anak ada satu kamar mandi di luar dan ini satu kamar anaknya lagi bisa muat dua ranjang juga di kamar ini dan di luar kamar ini ada satu kloset besar untuk taruh baju atau taruh koper disini kalau dilihat ruang bersama di lantai dua ini juga cukup luas bisa diatur untuk jadi study area untuk anak-anak pencahayaannya juga bagus banget dan ini ada satu pintu menuju ruang servis untuk taruh mesin cuci dan disini ada dua kamar asisten rumah tangga jadi penghuni bisa punya privacy dari area asisten rumah tangganya ada satu WC disini dan ada satu tangga ke bawah menuju area garasi dan dapur kotor garasinya bisa untuk satu mobil di dalam dan dari sini ada akses ke taman belakang taman belakang ini tersambung dengan area dining room dan ruang utamanya nah ini area dining roomnya dan disini depannya itu ada kitchen area kitchennya cukup apik ya dengan marble tabletopnya dan di living room ini ternyata ada satu toilet dan toiletnya tidak tersambung dengan toilet kamar lantai ini oh ya berapa sih kalau mau sewa rumah ini dibawah 200 juta per tahunnya nggak mahal kan nah kalau anda tertarik untuk menyewa rumah ini buruan kontak nomor WA yang tertera di informasi video ini atau orang yang share video ini kepada anda please subscribe channel ini untuk mendapatkan penawaran properti menarik lainnya cek juga video kita lainnya di kolom playlist untuk setiap kategori propertinya rumah setrawang ini enak banget lingkungannya dekat dengan kompleks Ruko Setrasari Mall disitu banyak cafe-cafe dan resto-resto terkenal ada supermarket Jogja atau Gria juga disana benar-benar rumah ini aman banget jangan sampai kelewatan ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton video ini Tuhan berdoa selamat menikmati terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati